Allah yang mau menjadi manusia itu memberi kita jalan. Maka kita bisa menjadi kudus. Dengan apa? Dengan jalan hidup kita setiap hari yang sederhana itu. Jadi kalau dengan ini bantu orang masak, nyapu, nyapa orang dengan rendah hati, dengan senyum. Itu adalah menguduskan diri sendiri dan menguduskan orang lain. Jadi kalau kita membantu orang berbuat baik, itu sama dengan Allah yang sedang hadir untuk orang itu. Kalau kita berdoa untuk orang lain, kita hadir seperti Allah yang memberkati orang itu. Kalau kita membantu orang lain, kita seperti Allah yang hadir untuk memberi harapan orang itu. Kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita, sama seperti Yesus yang adalah Allah yang memaafkan orang-orang yang menyiksa dia. Jadi apa yang kita buat adalah perwujudan dari Allah yang menjadi manusia. Maka Natal bukan lagi di luar diri kita, tetapi Natal itu adalah Allah yang menjadi aku. Aku yang lain ini, Alter Kristus ini, lalu dirasakan oleh orang lain sebagai Allah yang hadir. Lalu Natal bukan lagi nanti, tadi, kemarin, tetapi saat ini. Di mana aku sedang berkata, mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu untuk orang lain. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para sudah terkasih, kita menutup oktav Natal, perayaan Natal yang diperpanjang dalam delapan hari. Dengan kesimpulan bahwa Yesus yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri. Dia bersama dengan Allah dan memang dia adalah Allah. Mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak, kita renungkan baik-baik hidup kita masing-masing. Hidup kita yang disertai oleh Allah itu apakah sungguh-sungguh kita sadari dan kita penuhi hidup kita setiap hari dengan rasa syukur. Para saudara terkasih, ceritanya itu begini. Jadi kita ini kan butuh perkembangan, tahap demi tahap. Makan sesuatu pun harus sesuap demi sesuap. Lalu kita belajar juga penuh dengan tahapan. Kalau dulu sebagai anak-anak kecil-kecil gitu, diajar untuk berhitung itu harus dengan sesuatu yang bisa dia pegang, bisa kita pegang, bisa kita lihat. Jari, dihitung satu, dua, tiga, empat, lima. Hanya lima, kenapa? Karena jari yang satu dipakai untuk menghitung. Lama-lama dipakai begini, satu, dua, tiga, empat. Enggak menunjuk lagi tetapi menggunakan tangannya sendiri. Bertambahnya pinjam kaki, jari-jari kaki. Kalau sudah 10 tambah 10, pinjam kakinya sendiri, 10 tambah 15, pinjam kakinya. Tangan, jari-jarinya, ayahnya, ibunya, pinjam. Harus ada yang dilihat, pelihatan. Lalu mulailah, kalau sudah mulai puluhan banyak, ratusan. Kalau dulu saya dibuatkan ruas-ruas bambu, ruji-ruji itu untuk berhitung. 15 tambah 15, kan anggel, sulit untuk cari jari, 15 tambah 15, pakai bambu itu. Lama-lama mulai dalam kertas digambar sepeda 3, tambah apel 2, sama dengan total berapa. Mulai tidak dari yang kelihatan, mulai ditarik keluar, ditarik. Yang kelihatan tadi ini mulai ditinggalkan dengan gambar yang kelihatan. Mulai berabstraksi dia. Kita mulai ditarik lagi, hilang. 100, nanti ini disimpan di sini, ini disimpan di sini, ini kalau dikurang ini, ini disimpan di sini. Ya, menyimpan, mulai menyimpan, menyimpan, mulai dilepas. Yang kelihatan, yang bisa diraba, yang indrawi mulai dilepas, mulai main di angan-angan. Dan itulah yang mulai orang belajar percaya. Pada saat orang belajar percaya, dia meninggalkan yang kelihatan, yang bisa diindera oleh panca indera, mulai yang bisa dimengerti oleh akal budi. Dan itu tahap-tahapnya, orang enggak usah langsung. Maka kerap kali, kita kalau dalam hal iman, kita ini kerap kali seperti anak kecil, yang butuh sesuatu yang kelihatan. Doa, butuh terkabul dulu, baru kita belajar percaya. Sesuatu kok enggak dikabul-kabulkan, romoy. Itu mesti bingung biasanya kita ini. Lalu mulai cari sesuatu yang, tadi itu, yang kelihatan, yang bisa dipegang. Dan Allah menggunakan kelemahan itu sebagai cara dia untuk berbicara, memberitahukan kepada kita. Maka dia menjadi manusia. Manusia apa? Sama dengan kita. Ben iso, supaya bisa omong-omong, supaya bisa dipegang, supaya bisa dilihat. Lalu kita bisa mengerti apa yang bisa kita buat, yang perlu untuk kita lakukan setiap hari. Oh, jangan cara apa? Lihat Yesus. Yesus itu Allah yang tidak kelihatan, menjadi kelihatan. Allah yang ada di angan-angan, sekarang ada di hadapan kita. Maka sakramen-sakramen itu selalu punya materi dan forma. Materinya itu sesuatu yang kita lihat. Kalau ekaris ini, tubuh, hosti dan anggur. Lilin-lilin ini sesuatu yang material, yang bisa kita lihat, kita pegang. Dibutuhkan? Iya. Karena mata kita, tangan kita, indera kita butuh itu. Tetapi tidak cukup dengan itu. Doa-doa kita yang membuat apa yang materi ini menjadi rohani. Dan inilah yang juga digunakan Tuhan. Maka Yohanes ini menunjukkan bahwa yang lahir 2000 tahun yang lalu dalam wujud bayi yang lemah itu adalah Allah. Dalam ini kan kristologi ini, ilmu teologi tentang Kristus. Sama seperti yang kita doakan dalam seadat sepanjang itu. Dalam puji syukur nomor atau halaman dua itu. Setelah bagian kedua itu kan tentang Kristus. Ini sama ini. Pada awal mula adalah firman. Kristus, Yesus itu adalah Allah yang adalah sabda. Allah menciptakan semuanya dengan sabda. Omong-omong gini loh. Kita ini ada karena sabda Allah. Dan Allah sabda itu bersama dengan Allah. Dan sabda itu adalah Allah. Tadi kita katakan itu. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang menjadi manusia itu adalah Allah. Jadi bayi yang ada di palungan itu adalah Allah. Bayi yang Allah yang maha kuasa menjadi lemah itu menyucikan kelemahan-kelemahan manusia. Maka awalnya adalah Allah. Tujuannya nanti, dalam penutup, semuanya menuju kepada Allah. Yesus itu sendiri. Di tengah-tengahnya Allah itu menjadi manusia. Dan kita jika percaya bahwa yang kelihatan Yesus itu, belegeri itu Yesus adalah Allah. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Yang punya kekuatan untuk melihat sesuatu yang jasmani duniawi ini adalah Allah. Lalu kita punya harapan baru dalam hidup kita. Maka kalau kita melihat anak lahir, hamil, seorang ibu yang mengandung. Dia tidak hanya mengandung manusia, dia mengandung Allah. Kalau kita lihat suami, kalau jenengan lihat suami jenengan, istri jenengan. Tidak hanya sekedar melihat manusia tetapi ada Allah di sana. Itu loh makna Natal. Allah itu menjadi daging ada di tengah-tengah kita. Maka yang kelihatan manusiawi duniawi ini bukanlah sekedar itu. Tetapi ada Allah di sana. Ada Allah yang sedang mewahyukan, menunjukkan ini loh aku. Ayo ikut aku. Maka Natal juga menjadi tawaran. Kasih Allah agar kita yang jauh karena dosa, menjadi punya jalan kembali untuk mendekat kepada Allah. Kalau dulu karena Adam dan Hawa jatuh karena dosa, diusir dari Taman Eden, kita dibuka kembali gerbang Taman Eden itu, agar kita ini jalan kembali. Maka nanti kalau dalam persembahan itu, dalam persembahan di altar gini kan, kalau Romo bilang toh, semoga karena pencampuran air dan anggur ini, kita diperkenankan, masuk dalam keilahian Kristus, yang telah berkenan menjadi manusia seperti kita. Maka Allah yang mau menjadi manusia itu memberi kita jalan. Maka kita bisa menjadi kudus. Dengan apa? Dengan jalan hidup kita setiap hari yang sederhana itu. Jadi kalau jalan ini bantu orang masak, nyapu, nyapa orang dengan rendah hati, dengan senyum, itu adalah menguduskan diri sendiri dan menguduskan orang lain. Jadi kalau kita membantu orang berbuat baik, itu sama dengan Allah yang sedang hadir untuk orang itu. Kalau kita berdoa untuk orang lain, kita hadir seperti Allah yang memberkati orang itu. Kalau kita membantu orang lain, kita seperti Allah yang hadir untuk memberi harapan orang itu. Kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita, sama seperti Yesus yang adalah Allah, yang memaafkan orang-orang yang menyiksa dia. Jadi apa yang kita buat adalah perwujudan dari Allah yang menjadi manusia. Maka Natal bukan lagi di luar diri kita, tetapi Natal itu adalah Allah yang menjadi aku. Aku yang lain ini, alter Kristus ini, lalu dirasakan oleh orang lain sebagai Allah yang hadir. Lalu Natal bukan lagi nanti, tadi, kemarin, tetapi saat ini. Di mana aku sedang berkata, mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu untuk orang lain. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, saudara sekalian hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada. Senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara yang terkasih, dengan demikian, Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.